Hai input crossover channel 1 untuk menggerakkan sub mid ini inputnya saya masukkan di middle crossover channel 2 ya ini ya yang bertuliskan mid-out ini ya jangan salah ya jangan high-out jangan low-out ya saya masukkan di mid-out seperti ini ya kalau terlalu rendah kita bisa naikkan seperti ini ya sehingga pas gaung atau ngung-ngung itu bisa hilangnya kita vulkan ke kanannya Oke kita ulangi sangat nendang sekali ya untuk suara sapnya kencengnya suaranya ya halo assalamualaikum kembali lagi di channel mukul audio tempatnya sharing dan berpagi-pagi para pencinta audition system semuanya tanpa kecuali oke teman-teman disini saya melakukan perotinan tetap 3W ya tapi dengan cara yang berbeda dengan suara karakter yang berbeda demi teman-teman yang mempunyai crossover ini silakan dipakai tidak dipakai juga boleh ya saya sarankan dibuat rumah saja jangan dibuat untuk ajatannya karena ini sangat berbahaya sekali untuk bassnya ya Oke nanti kita buktikan bagaimana suaranya ya dan karakter bassnya bagaimana di crossover di BX224XL ini ya yang harganya sangat ekonomis dan sangat murah meriah di online shop Oke tidak banyak bacot kita routing setting dulu untuk penyambungannya lalu kita setting lalu kita ceksonnya Oke let's go Oke ini highnya saya taruh di channel ini ya di channel dua ini ya Oh channel satu channel satu crossover high ini high dari power dari power amplifier ini juga dari power amplifier mid power mid kita tancapkan di mid output Oke Oke selanjutnya Hai selanjutnya subwoofer ya ini subwoofer sebentar ini subwoofer ikut di sub ya jangan ikut di low ya ikut di sub saja ya dilarang nanti dimarahi oleh pemerintah nanti oke oke saya jelaskan sekali lagi sub mid hai 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 selanjutnya input crossover channel satu ini kita kasih input Hai tetap punya ya karena untuk volumenya tidak bisa dimatikannya karena belum dimodifikasi ya oke Hai untuk input crossover channel satu tidak disambungkan di equalizer lor Hai input crosshopper channel satu untuk menggerakkan sub mid ini inputnya saya masukkan di middle crossover channel dua ya ini ya yang bertuliskan mid-out ini ya jangan salah ya jangan high-out jangan low-out ya saya masukkan di mid-out seperti ini ya Hai jadi kesimpulannya seperti video-video sebelumnya yang menggunakan crosshopper 234 XL didorong crosshopper menuju crosshopper ya tujuannya mencari pre-amp yang lebih kencangnya jadi di seri ya Hai output crosshopper ke input crosshopper lagi ya kemudian dibagi sub mid ini ya oke dan inputnya ini ini tetap ke equalizer ya menggunakan satu equalizer ya oke bisa dilihat equalizer channel dua ini dari HP Hai ini HP yang ada kotaknya ini input channel 2 HP output equalizer masuk ke crosshopper channel dua ya oh powernya sudah besar lor langsung bunyi karena musiknya tidak saya matikan dari HP ya powernya juga masih bunyi ya Oke seperti ini sekali lagi bisa dilihat untuk teman-teman proteinannya kalau yang takut jangan dipiru cukup dilihat saja ya kalau teman-teman ada yang takut cukup dilihat saja saja ya oke ini dari HP masuk ke equalizer channel 2 output equalizer 2 masuk ke crosshopper channel 2 ini lalu outputnya di mid-out ini mendorong crosshopper channel 1 keluar sub mid-ig ya oke untuk penyambungannya instalasinya routingnya seperti ini kita kedepan aksesoris ya oke mungkin sudah dipahami untuk teman-teman teman-teman tapi khusus untuk yang memberani saja yang yang melakukan routingan seperti ini ya oke kita ke depan crosshopper ya oke mudah-mudahan paham kita ke penyatingan nyalur oke sudah bunyi ya coba kita setting satu persatu ya ini yang mendorong crosshopper channel 1 menggerakkan sub mid mid ini dan high gini ya untuk pertama kita lihat highnya ya kita urut ya Oh sebentar dari equalizer saja ya equalizer saja bisa dilihat seperti ini equalizer nya kurang lebih sama seperti video-video sebelumnya ya sama ya untuk mendorong 3W oke oke seperti ini cuma low cut nya equalizer saya offkan atau tidak saya low cut ya equalizer yang bawah ini mendorong crosshopper channel sini ya channel mid output ini ya dan ini frekuensinya mid di fullkan seperti ini di fullkan agar highnya keluar loh karena mendorong di sini ya mendorong di crosshopper channel 1 ya di mid output ini ya Oke saya buktikan ya kita perlahan saja supaya teman-teman paham ya kalau gini output mendorong ini suaranya bintang ada highnya ya kalau ini tidak di mentokkan seperti ini ya oke dan ini juga ini HPF di midnya kita fullkan kita kecilkan ya agar keluar nada subhoppernya ya baik di ini di frekuensi yang pertama ini di channel 2 ini di fullkan dan ini frekuensi yang kedua di midnya ini kita kecilkan ya agar gelarnya muncul ya kalau terlalu rendah kita bisa naikkan seperti ini ya sehingga bas gaung ngungung atau ngungung itu bisa hilang ya dengan filter ini ya yang diumpankan ke sini ya Oke kita coba bunyikan Ayo kita bunyikan untuk midnya dulu ya mid aja oke ini saya pesatnya saya matikan dulu yang saya bunyikan mid baik ya oke untuk penyetingan midnya seperti ini ya ini mentokkan saja atau fullkan seperti ini ya supaya tidak terlalu ngebas untuk midnya ya midnya supaya tidak terlalu ngebas ya karena karakter kita crossover ini banyak nada basnya ya di mid outputnya ya jadi mentokkan saja seperti ini ya oke coba kita besarkan bagaimana suaranya high sama mid ini dulu ya high mid kita besarkan di sini sebentar powernya belum saya besarkan ya untuk high-nya ya oke saya besarkan lampinya dulu kita besarkan sebentar high-nya tidak keluar ya kalau begini ya karena ini belum di fullkan ya frekuensi yang pertama di crossover channel 2 ya kita fullkan ke kanannya Oke kita ulangi kalau midnya kurang tebal bisa dinaikkan seperti ini di 750 di frekuensi frekuensi nomor 2 di crossover channel 1 ya kita ulangi untuk midnya kita bunyikan dulu oke sekarang kita bunyikan subnya ya kita bunyikan subnya sangat nendang sekali ya untuk suara subnya-nya kenceng ya suaranya ya Oke saya besarkan lagi kalau terlalu ini, ini berpengaruh sekali ya di woper ini ya, di sub woper output ini ya, berpengaruh sekali ya oke kita putar-putar, kita dengarkan bagaimana suaranya bentar lagunya oke, coba kita putar ini ya kalau gini, sub-nya hilang ya oke, bisa didengar kalau ini, kita arahkan mentok seperti ini bass-nya menghilang ya oke kita besarkan, nanti kita putar perlahan ini ya selamat menikmati selamat menikmati kalau terlalu rendah bunyinya menggaung-gaung war-war-war terlalu redah kurang pertenaga teman-teman bisa posisikan kenopo yang nomor 2 ini jam 9 seperti ini ya agar nada terlalu rendah kita pangkas di sini ya tidak melalui equalizer maupun tidak melalui low-cut ini ya oke, kita besarkan sekali lagi ya ini frekuensinya ini frekuensinya channel 2 crossover sebagai preamp saja ya untuk mendorong crossover channel 1 ya selamat menikmati selamat menikmati terakhir oke mungkin bisa dipahami untuk teman-teman equalizer nya saya posting tetap di 80 untuk frekuensi equalizer yang bawah saya cut di 3,5 saya posting di area 10k untuk mendorong crossover channel 2 lalu outputnya di mid output ini mendorong crossover di channel 1 ini buat sub, mid, high seperti itu ya untuk install lagi seperti video yang awal-awal tadi saya tunjukkan untuk volumenya disini ini volumenya keseluruhan oke saya besarkan di equalizer ya ini masih kecil ya di gainnya ya oke saya besarkan sekali lagi coba kita cut ya untuk sub-opernya ya selamat menurutuk Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!